Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXA USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian EXA USD pada hari ini, tanggal 17 Juli 2024. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Karena hari ini, untuk kesekian kalinya, kita melihat all time high gold lagi di tahun 2024. Jadi sepertinya sudah saya katakan, no reason dari kemarin-kemarin untuk kalian nge-sell itu no reason. Apalagi ditambah dengan data CPI kemarin, sebenarnya tidak ada alasan kalian untuk nge-sell. Makanya saya prefer untuk nge-buy 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 nge-sell pun hanyalah sebatas koreksi doang. Ngambilnya pun cuma sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Dan sekarang kita berada di angka 2470. Nah bagaimana ini ya, walaupun kita melihat kemarin data retail salesnya itu bisa dibilang bagus ya. Data retail sales kemarin itu bisa dibilang bagus, tetapi problemnya adalah data retail sales kemarin itu kurang begitu memuaskan. Kurang begitu memuaskan karena data yang kemarin itu lebih rendah dari data sebelumnya. Yaitu 0,3, disini kemarin 0,6. Walaupun scorenya itu bagus di 0,4 ya. Sedangkan dari kemarin itu ekspor-impornya. Dari segi ekspor-impor disini sebenarnya turun dari perkiraan. Turun dari perkiraan ekspor-impornya, sorry, ekspornya naik dari data sebelumnya. Ya naik dari data sebelumnya. Impornya juga naik dari data sebelumnya. Jadi sebenarnya dari data kemarin ekspor-impor, impor yang lebih harganya itu lebih tinggi ya. Sedangkan dari segi retail sales yang year on year disini lebih rendah dari data sebelumnya juga. Kemudian retail sales yang corenya itu meningkat 0,1 ke 0,4, disini 0,3, 0,8. Memang dari segi corenya itu memang lebih bagus ya. Itu dari segi retail sales tidak terlalu gimana-gimana ya. Tapi ya gimana, namanya juga gold ya kan. Walaupun berpengaruh cuma bentar doang ya kan disini. Ini detail detailnya disini kemarin. Bagi yang ingat ya ini, keluar dari retail sales, drop. Kemudian disini ada satu yang namanya rally best rally. Berhenti disini ya di 2431. Harga langsung lompat, nggak pakai obat ya. Sampai akhirnya kita membuat all time high lagi. Ya akhirnya kita di tahun 2024 nih ya. Sudah buat all time high di 2400 kesekian kalinya. Ya itu yang pertama di April. Berarti bentar ya, kalau dihitung ya. Kalau dihitung berarti selama 7 bulan kebelakang, selama bulan Juli itu kita sudah buat all time high dari sejak bulan Maret. Ya berarti dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan. Ya 5 bulan itu gold ngegas terus. Walaupun ya di level 2400 disini bisa dibilang di level 2400nya disini bisa dibilang tidak terlalu membuat signifikan kenaikan ya. Ya itu lebih cenderung flat sana disini. Ini 2400 kayaknya seperti yang saya bilang ya. 2400 itu adalah level yang harus kena di key 2. Ya. Dan sekarang key 2 sudah selesai. Ya. Memasuki key 3. Memasuki key 3 ini saya belum dapat hitung-hitungannya target sampai mana goldnya. Ya. Tapi ingat target saya di tahun ini gold adalah di level 2700 sampai di level 3000 dolar per troy ounce. Entah itu kejadian atau enggak. Ya. Tapi untuk target yang bisa sudah saya kasih ya kemarin pada saat live atau enggak pada saat saya analisa ini saya lupa. Ini ada 2 target. Ya. Yang pertama adalah di level 2500 dan di level 2550. Dan kebetulan itu adalah angka psikologi. Yang dimana itu saya dapat dari swing all time high sebelumnya di 2450. Ditarik mendekati lower. Oh sorry higher low. Ya. Higher low yang ada disini. Jadi kalau disini kan didapat 2494. Ya. Tapi saya genapkan di 2500. Itu di 1272 Fibu. Kemudian 1618 itu di 2550. Ya itu juga saya genapkan di 2550. Berarti otomatis kita sudah pindah zona perangnya. Kita belum mendapatkan retrasment otomatis. Secara daily ini kayaknya bisa saya delete beberapa level deh ya. Ini yang pertama otomatis ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Ini saya hapus dulu ya. Ini saya ul. Kayaknya saya. Ya hapus dulu deh ya. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Level atas sih saya diemin ya. Ini level bawah saya hapus. Level hapus. Trendline juga saya hapus. Oke. Berkaca dari Manly. Ya seperti biasa. Apakah Manly ini bisa potensial flip bearish? Potensial masih ada. Karena ini masih lagi 2 minggu trading days. Kecuali lagi seminggu. Itu mungkin rada-rada ragu saya. Kalau bisa ini flip bearish. Tapi. Kalau misalnya candle. Bulan Juli. Seperti yang sudah saya bilang di awal bulan Juli ya. Awal bulan Juli itu saya mengharapkan itu kenaikannya adalah sebesar 2. Sampai 3 persen pada bulan ini. Tapi kalau dilihat total hari ini. Itu 6 persen sih. Itu gila sih. Ya. Itu gila banget. Itu 6 persen setara bulan apa ya. Kayaknya setara di bulan Maret deh kayaknya ya. Oh bulan Maret 9 persen. Kemudian di bulan Maret April 9 persen juga. 9 persen disini. 7 persen ya. Memang sih ya. Secara bulan Juli. Kalau kalian. Bukan backtest sih. Kalau kalian lihat ke belakang selama 14 tahun ke belakang. Ya berarti sampai tahun 2004. Eh sorry. Sampai 2000 berapa sih kemarin dilihatnya. Lupa sih ya. Itu kejadiannya adalah 70 persen bulis. Ya 71 ataupun 72 persen memang hasilnya bulis. Dan rata-ratanya adalah sekitaran 2 sampai 3 persen di bulan Juli. Tapi ini sih udah mengkhawatirkan. Ya gede banget ini masalahnya. Ini ya sudah 6 persen. Tapi kalau mengingat mengacu. Berapa namanya. Mengacu pada. Kendal-kendal mandi sebelumnya. Contohnya adalah di bulan Maret. Itu kan total 9 persen. Jadi kalau diukur 9 persen. Potensialnya adalah harga bisa naik sampai di atas 2.500. Ya. Bisa sampai 2.500. Bahkan kalau sampai 2.550. Itu adalah 9,7 persen. Seperti yang terjadi di bulan. Seperti di bulan. Apa namanya ini. Bulan April. Oh April 8 ya. April 8,9 persen. Dan ini 9,5. Oh seperti di bulan Maret. Jika sampai di 2.500. 2.500 pada bulan ini. Berarti kenaikannya pure 9 persen. Dan itu wah gede sekali. Ya. Apakah ada potensial beris. Yang akan terjadi. Bisa aja. Ya. Karena di tanggal 31 Juli. Akhir bulan. Itu ada FOMC meeting. Ya. Itu benar-benar penutupan monthly. Jadi. Apapun bisa terjadi. Karena di monthly itu. Di tanggal 31-nya. Ada FOMC soalnya. Ya. Jadi ini. Apapun bisa terjadi. Literally. Apalagi kalau kalian. Ingat. Ya. Ini saya kasih highlight aja lah ya. Ini saya langsung kasih tau aja. Untuk di akhir bulan. Ya. Akhir bulan itu kita ada FOMC. Ya. Kita. Akhir bulan kita ada FOMC. Ini kan 1 Agustus. Tapi kan jatuhnya kan di tanggal 31 Juli. Ya kan. 31 Juli kita ada FOMC. Dan di tanggal 2-nya kita ada NFP. Jadi. Awal bulan Agustus. Dan akhir bulan Juli. Itu. Benar-benar akan menjadi crowded. Jadi otomatis penutupan bulan monthly di bulan Juli. Apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Contohnya bisa kayak di tanggal April. Dan juga di tanggal Mei. Ya. Semulanya naik tinggi. Kemudian drop. Ditutup drop seperti ini. Semulanya naik. Kemudian drop seperti ini. Ya. Karena kalau dilihat secara weekly ya. Ini dari. Apa namanya. April. Ya. April 3 minggu pertama naik. Ya. 3 minggu pertama naik. Kemudian minggu terakhir. Dan menjelang penutupan. Monthly April. Ya udah. Langsung ditutup 2 beris di sini. Hasilnya apa? Di bulan April itu. Rejection atas gede sekali. Sama halnya dengan di bulan Mei. Ini Mei naik 2 minggu pertama. Kemudian ditutup dengan candle beris yang besar sekali. Jadi. Apapun bisa terjadi ya. Walaupun kita buat all time high. Dan memang mengacu bisa sampai 2500. Atau sampai 2550. Apapun bisa terjadi. Selama lagi 14 hari trading days. Ya. Ini kan lagi 14 hari. Apapun bisa terjadi. Oke. Jadi harap berhati-hati. Jangan. Kita harus punya 2 kemungkinan. Ya. Antara nanti harga naik. Atau antara nanti harga turun. Tapi untuk pandangannya. Tetaplah ini harga masih bisa naik. Ya. Problemnya adalah. Ya. Ini. Kita belum ada melihat. Koreksi yang sehat. Dari segi weekly. Ataupun dari segi daily. Ya. Jadi seperti yang kalian ingat. Yang sudah saya buat. Apa namanya. Fibonya. Dari. 14 Februari. 2024. Ya kan. Kalau ditarik ini. Sampai ke 2450. Itu harga belum kena 38,2. Di 2272. Sama sekali belum kena. Ya. Dan harga malah terus bergerak naik nih. Kalau misalnya harga memang berhenti di 2500. Ya. Ya udah. Anggaplah berhenti di 2500 pas ya. Ya udah 38,2 itu adalah di 2300. Ya. 28,2 dan 2300. Angka psikologi juga. Dan. 61,8 ada di 2180. Ya dimana ini adalah rally best rally. Jadi kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini. Sekalinya ini drop. Ini saya gak mau nakutin memang. Tapi sekalinya dia drop di bawah 2300. Itu bakal kenceng turunnya. Ya. Ini memang valid sebagai area support area 2300-nya. Ya secara daily ini 2300 valid menjadi area support. Dan ketika ini valid menjadi area support. Dan sekalinya itu di break. Itu bisa saya mengejar level 61,8. Misalnya 2500 adalah titik nolnya ya. Misalnya. Hati hati. Ini sekalinya koreksi bisa gila ini. Ya. Entah apa yang bisa membuat ini koreksi sampai 61,8. Saya gak tahu. Mengingat akhir tahun kita lagi tinggal lagi 6 bulan. Ya kan. Enggak tahu nih benar-benar apakah bakal koreksi gold-nya atau enggak. Kurang tahu. Benar-benar enggak tahu. Ya. Saya gak bisa ngasih tahu ini kapan terjadi atau gimana. Jujur saya kurang tahu. Ya. Yang bisa kalian lihat adalah valid support adalah di 2300. Apapun itu alasannya 2300 atau enggak sampai dua. Pokoknya yang sebesar ini. Ya. Titik sebesar ini adalah area valid support-nya. Enggak usah peduliin itu berapa levelnya. Pokoknya satu candle doji merah di sini. Satu candle merah di sini. Kalian buat kotak. Ini adalah area support-nya. Dan itu valid. Ya. Dan itu valid. Sekarang apakah mau open posisi buy dan sell. Tentu saja kita akan open posisi buy. Apakah kita boleh open posisi sell. Boleh saja. Yang penting kalian harus tahu di mana open sell-nya. Ingat. Area perang sekarang sudah berubah. Ya. Dari yang semula area perangnya dari 2276 sampai 2450. Semula adalah area perangnya ini. Ya. Ini adalah area perangnya. Jadi otomatis kita masih pandangannya bullish. Nah. Sekarang area perangnya sudah pindah nih. Ya. Ini adalah higher low yang baru. Di harga 2286. Dan ini kita tinggal tunggu di mana higher high-nya berhenti. Apakah nanti memang di 2500 baru berhenti. Atau ini sekarang harga berhenti. Di 2276. Atau nggak di 2275. Dan jika benar ini adalah perhentian terakhir. Ataupun higher high yang terakhir ya. Berarti marketnya kan begini ya. Ini. Begini. Begini. Ah. Sorry. Salah. Dari sini ya. Dari sini. Naik sampai 2430. Turun sampai 2277. Naik sampai 2452. Turun sampai ke 2285. Dan ini naik. Nah. Naiknya kita akan lihat nih. Sampai mana naiknya. Ya. Kalau kita cuma pakai garis trendline. Untuk kita hubungkan pucuk-pucuknya ya sekarang. Untuk nyari. Sudah benar. Bakal bisa sampai mana. Kalau dilihat dari trendline-nya. Ini lagi dikit banget. Ya. Ini sampai 2480. Kalau dilihat dari trendline. Dari kita hubungkan ya. Pucuknya all time high di 12 April. Dan di 21 Mei. Oh sorry. 20 Mei. Itu dapatnya kemungkinan di sekitaran 2480. Ya. Sekitaran sini. Mungkin saya kasih garis saja deh ya. 2480 atau 2481. Ya. Tipis lah ya. Ini pokoknya. Ya. Ini. Persimpangannya ini. Kemungkinan akan menjadi titik. Perm. Apa namanya. Perhentiannya. Higher high-nya. Dan jika benar itulah higher high-nya. Ya udah. Kalian boleh tarik Fibo. Ya. Dari sini. Sampai sini. Nah. Kalian akan dapat 38,2-nya itu di 2400. Ya. 2400. Kemudian 61,8 di sini. Ya kan. Resisting game support. Ini daily ya. Ingat ini dia. Saya belum pindah ke time frame yang kecil. Dan kemungkinan 2480 adalah. Ininya. Apa namanya. Higher high-nya. Ya. Kemungkinan. Dan jika demikian memang benar. 2406. 2405. 38,2. 2360. Sebagian 61,8. Jika itu benar. Dan kalau kita hubungkan lagi dengan bagian bawahnya ya. Untuk ketemu bagian higher low-nya. Oh. Sorry. Salah. Bukan di situ. Tapi di sini. Ya. Dan kalau kita menghubungkan dengan higher low-nya. Maka potensialnya kalau harga itu bisa membuat penurunan. Berarti. Next penurunan. Itu kemungkinan. Ataupun adanya higher low yang baru. Dalam jangka waktu yang panjang. Adalah di sekitaran 2340. Ya. Jadi kemungkinan ya. Mungkinan. Ini kan sudah kena bagian atasnya. Oke. Ini kan begini. Ya. Naik. Turun. Naik. Turun. Ya. Kalian mau lihat kayak gini juga boleh lah ya. Ya. Begini. Kemudian naik. Ya kan. Nabrak nih. Berarti kan kita tinggal tunggu di mana market membuat higher low yang besar. Ya. Secara daily. Ya. Ya. Kemungkinan ini bakal bisa turun. Mungkin turunnya. Ingat ya. Nggak langsung serta-merta turun. Mungkin di sini turunnya bakal begini nih. Turun. Turun. Pelan-pelan. Sampai nabrak. Mungkin sampai di sekitaran 2340. 2335. Sampai kena sini. Nanti baru lanjut naik lagi. Naiknya di sini. Nah. Mungkin baru lebih tinggi nanti. Ya. Ini. Perjalanan goldnya. Ya. Secara jangka panjang. Dan jika memang harga itu merespect trendline yang saya gambar. Kalau merespect. Oke. Ingat. Ini saya hanya menggambar aja. Apapun yang terjadi dengan gold. Itu terserah marketnya mau. Itu dia langsung kena 2500 dan terbang. Berarti dia nggak respect trendline atas. Yang berarti yaudah. Kita pakai vivo aja nanti ngitungnya. Sampai mana. Tidak cerita. Berarti kalau misalnya kena 2500. Dia nggak respect 2480. Yaudah. Itu bisa di delete. Ini bisa di delete. Supaya kalian nggak bingung. Ya. Itu. Jadi yang penting untuk sekarang ini. Trajectornya. Ataupun projectionnya. Ataupun proyeksinya ke depan gold. Itu. Begini. Ya. Jelas banget. Nah. Begini naiknya. Wah. Ya. Mantap sekali. Mantap. Ini kalau kalian pakai. Apa ya. Namanya di sini. Hmm. Bukan apa sih. Pitchfork ya. Ada di metatrader itu namanya. Apalah itu. Saya lupa. Pokoknya ini sih ya. Ini. Jadi ini. Ya. Walaupun channelnya. Nggak. Nggak tepat-tepat amat lah ya channelnya. Walaupun channelnya. Nggak. 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 Persis. Sama gitu kan. Tapi ya. Bisa lah dipakai. Ini perjalanannya. Intinya. Perjalanannya. Masih naik. Ya. Masih naik. Terus. Kalau dihitung secara derajan. Derajatnya. Ini derajat bawahnya adalah 12%. Kemudian kalau derajat atasnya itu. 16. Eh sorry. 15%. Ya. Berarti. Memang perlahan-lahan. Secara garis besar. Ini masih naik. Ya. Masih naik. Ingat ini 2480 hanyalah target dengan trendline yang atas. Oke. Bentar. Hari ini kita ada news nggak? Hari ini secara USD kita nggak ada. Di pure kita hanya melihat ini aja ya. Technical aja. Oke. Itu secara daily. Ya. Secara daily sudah saya terangkan. Dan disini secara daily kita ada demandnya. Oke. Ini ada demand di daily. Kenapa saya katakan sudah sebagai area demand? Ya. Karena dia sudah nge-break all time high. Ini baru bisa dibuat area demandnya. Ya. Ini demand secara daily. Sekarang pindah ke H4. H4 kalau dilihat dimana area demandnya kalau dibuat lebih kecil. Ya. Kalau dibuat lebih kecil area demandnya disini kurang bagus sih sebenarnya ya. Area demand di H4 ini sebenarnya kurang bagus. Kalau dibandingkan dengan demand di daily. Demand daily kelihatannya bagus. Tapi kalau dibawa ke demand H4. Rada kacau. Ya. Di mana kalian mau taruh di sini. Kalau kalian taruh demand di sini. Masalahnya ini demandnya sudah dites berkali-kali. Nggak fresh demandnya. Tapi kalau kalian bandingkan dengan demand di daily. Ini masih fresh. Ya. Ini masih bagus banget. Makanya kalau pindah ke H4. Ini nggak nemu. Ya. Jadi kalau kalian pandangannya daily. Ini bisa dijadikan sebagai area demand. Ya. Kalau dicari bagian atasnya. Ataupun dicari angkanya. Itu ada di 2418. Secara daily ya. Sampai 2391. Itu secara daily. Secara H4. Yang bisa dipakai adalah. Ini yang di bawah. Ini yang di bawah di sini. Nah. Walaupun ini nggak fresh. Tapi. Ini yang bisa dipakai. Terakhir. Ya. Ini. Kalau mau dicari secara lebih rendahnya lagi. Di sini. Dari 2408. Sampai 2391. Kalau yang paling dekat lagi di mana. Yaudah ini paling dekat ya. Ini paling dekat. Ini paling dekat. Itu ada di harga. 24. Secara ini sekarang secara H4 ya. Secara H4. Itu ada di harga. 2443.96. Sampai di 2429.3. Itu secara H4. Ya. Secara H4. Ini saya tidak ada melihat. Resistance support ke belakang. Karena ini sudah all time high. Ya. Yang saya lihat cuma all time high sebelumnya di 2450. Dan kalau dibawa ke H1 bagaimana? Yaudah. Kalau dibawa ke H1. Berarti ya ini. Ini pas ya. Ini pas. Nah. Ini pas. Kemarin pada saat. Apa namanya. Kemarin. Pada saat retail sales. Itu market menciptakan demand. Ya. Market menciptakan demand. Ini demandnya. Ya. Ini demandnya. Kalau di H4 berarti sama. Berarti H4 dan H1 itu bagus. Area nya. Untuk bisa kita bisa nge-buy. Jadi otomatis. Kita kalau mau nge-buy sekarang itu. Adalah. Paling baiknya. Adalah. Antara dia merites all time high nya. Di 2450. Atau sekalian turun ke 2443. Sampai 2429. Ya. Saya tidak mau nge-buy keadaan ini. Kalau masih running menggila. Kayak gini sih. Saya tidak mau ngambil. Walaupun di sini. Kelihatannya di H1. Kita ada. Demand juga di sini. Problemnya. Kalau kalian lihat ke kiri. Ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini juga. Ini demandnya kan juga baru tercipta dini hari. Ya. Baru dini hari tadi. Jadi kalau kalian beranggapan mau nge-buy di sini. Ya. Silahkan saja. Cuma kalau saya lebih baik sih. Enaknya nanti. Antara di 2450. Atau di 2440. Ya. Sekitaran ini. Ya. Sekitaran ini. Untuk support resistance-nya. Of course. 2450 sebagai resistance all-time high. Kemudian di sini terdekatnya support-nya. Yang ada di 2418. Ya. 2418. Atau tadi 2420 deh. Kayaknya saya kasih. Post-it. 2420. Ini kan tadi demand H4 ya. Dari 2408 sampai 2391. Kalau dikecilkan ke time frame H1. Bisa. Berarti cuma ngambilnya segini doang. Nah. Ini ya. Nih. Ini bisa. Dari 2404 sampai 2391. Ini untuk terdekatnya. Karena saya rasa untuk sampai. Ini drop parah sih. Saya ngeras. Kayaknya ada berat. Ya. Kalau dicari area demand di M5. Ini sih gak dapat apa-apa ya. Kalau kalian sekarang berbicara tentang. Harga candle gak punya ekor. Ini kayaknya sudah tidak terlalu bisa relevan. Ya. Karena marketnya masih running naik. Belum bisa. Belum bisa. Saya katakan market mengejar candle gak punya ekor. Ya. Jangan dulu. Jangan bicara seperti itu. Jadi lebih baik kita tunggu aja. Ini marketnya. Lebih baik melakukan retracement. Supaya kita bisa nge-buy. Ada baiknya. Karena ini harga sih mendekati 2500. Kalau nge-sell gimana? Ya. Sekarang sih saya gak punya ide buat nge-sell. Literally. Literally saya gak punya ide buat nge-sell. Bahkan secara stokastik. Ya. Ini saya kasih lihat stokastik sekarang. H1 gak ada divergent. M30 gak ada divergent. M15. Apalagi. Ya kan. Ini gak ada sama sekali. Ya. Gak ada sama sekali. Apalagi daily. Daily sudah masuk area overbought. Yang dimana kita akan mengukur momentumnya. Apakah bakal stay di atas 70. Ataupun 80. Atau enggak. Ya. H4 juga kembali masuk ke area overbought. Kita akan lihat momentumnya. Apakah bakal bisa stay atau enggak. Ya. Jadi H4 in the daily ini sudah mulai masuk ini. Ya. Jadi untuk saat ini reason sell saya gak nemu sama sekali. Ya. Kalau dilihat di 2480 apakah bisa nge-sell. Ya. Kalau kalian ngeliat. Nanti bisa ngeliat sih. Ya. Boleh. Tapi kalau sekarang sih. Per video sekarang saya buat. Ini no reason buat nge-sell sebenarnya. Ya. Jadi kalau ini marketnya turun koreksi. Ya udah saya akan ambil buy. Misalnya turun sampai sini. Ya. Jadi pembalikan saya akan nge-buy tipis aja. Tapi kalau misalnya disini gak ada konfirmasi. Ya udah saya akan tunggu di bawah. Sekalian disini atau gak retrace 2450. Saya akan nge-buy lagi. Saya akan tunggu harga itu retrace. Baru saya nge-buy. Kalau harga terus running-running kayak gini. Ya bagi kalian yang pakai sistem trading. Ataupun strategi trading breakout breakout. Enak sih sebenarnya kalau kayak gini ya. Jadi kalau sudah kayak gini. Tunggu breakout. Retest dan sebagainya. Itu enak banget bagi kalian yang trading. Dengan strategi breakout ya. Tapi kalau saya dengan strategi. Jadi harus nunggu di demand. Retrace dulu. Ini menurut saya harus tunggu. Kalau mau entry nanti. Ya. Jadi sekian dulu. Untuk analisa EXO USD pada hari ini. Ingat ini adalah all time high. Yang dimana hati-hati kalau mau trading. Jangan hanya asal buy. Karena yang ditakutkan market itu bisa drop. Ya walaupun euphoria untuk terus didorong naik. Itu masih ada. Jadi hati-hati aja. Ya. Jadi sekian dulu untuk analisa EXO USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXO USD selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax